Sebuah video yang memperlihatkan truk menabrak odong-odong di Batang, Jawa Tengah beredar viral di media sosial. Terlihat truk berwarna coklat tersebut menabrak bagian belakang odong-odong dengan beberapa penumpang masih terjebak di dalam. Atas hantapan keras dari truk tersebut, membuat odong-odong itu pun hancur. AKP Wigiyadi selaku kaset latas Polres Batang mengungkapkan bahwa daun mobil odong-odong tersebut berkendara dari arah barat, tepatnya dari jalur Pantura. Ada pun menurut informasi yang beredar bahwa mobil odong-odong tersebut membawa sekitar 40 penumpang yang baru selesai melaksanakan takzia. Namun pada saat odong-odong memutar di depan koramil Banyu Putih, sebuah truk tiba-tiba berabraknya dari arah belakang. Lebih lanjut, Wigiyadi menyatakan kecelakaan tersebut terjadi akibat rem truk yang blong sehingga membuat truk hilang kendali dan menabrak bagian belakang iring-iringan mobil odong-odong. AKP Wigiyadi juga turut membeberkan bahwa belasan penumpang odong-odong mengalami luka ringan. Mereka kini telah dilarikan ke RS Udeh Limpung, RSI Weleri Kedal, dan RS QEM. Akibat luka tersebut, 13 penumpang dari total 40 penumpang mengalami luka kategori ringan, tutur dia. Kecelakaan yang terjadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat itu sempat menyebabkan jalan tersendat karena petugas menolong para korban dan melakukan onlah TKP. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.